Kesiapan infrastruktur IKN mulai direncanakan. Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat menjemput jalan tol di Ibu Kota Negara Nusantara akan dibangun dengan APBN. Pemerintah bakal memulai proses pembangunan jalan tol di Ibu Kota Nusantara dalam waktu dekat yang akan diprakarsai dengan anggaran APBN. Namun pemerintah menyatakan bakal membuka peluang yang sangat besar kepada badan usaha jalan tol untuk berpartisipasi. Mengutip informasi Badan Pengatur Jalan Tol, mengatakan dalam pembangunan jalan tol IKN akan terdapat beberapa opsi. Skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha termasuk opsi yang akan digunakan saat pengoperasiannya. Skema tersebut sama seperti penerapan di jembatan Suramado yang dibangun dengan APBN dan dioperasikan oleh badan usaha. Mengutip bisnis.com, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga mengatakan pihaknya akan membangun ruas jalan tol yang akan menjadi akses ke titik 0 IKN dan ruas jalan tol yang menuju Pulau Balang pada Agustus tahun ini. Pihaknya mengungkapkan bahwa sesuai dengan prinsip pembangunan IKN, maka seluruh proses pembangunan sangat diharapkan untuk meminimalkan penggunaan anggaran APBN. Untuk itu, pemerintah akan membuka peluang yang besar kepada badan usaha untuk berpartisipasi. Berbagai sumber IDX Channel